Halo, kita berjumpa lagi dalam video kuliah ekologi. Dalam kuliah kali ini, kita akan melanjutkan pembahasan mengenai ekologi populasi dalam video kuliah terdahulu. Untuk bagian kedua ekologi populasi ini, kita akan membahas tentang dinamika populasi dan faktor-faktor yang berperan dalam prosesnya. Semoga masih ingat, dalam video kuliah terdahulu, kita membahas mengenai dua definisi istilah dalam ekologi populasi, yaitu variable dan dinamika. Nah, dinamika populasi berfokus pada pemahaman apa yang memengaruhi kelimpahan organisme dalam suatu populasi dan mengapa kelimpahan ini berubah seiring waktu. Jadi, dinamika populasi merujuk pada bagaimana populasi suatu spesies berubah dari waktu ke waktu, baik ukuran maupun komposisinya. Ukuran kita sudah tahu, yaitu cacah individu anggota populasi, sedangkan komposisi adalah karakteristik individu penyusun populasi tersebut. Misalnya, perubahan rasio jenis kelamin, perubahan struktur berdasarkan kelas umur, variabilitas genetik, dan karakteristik lainnya yang sudah kita bahas dalam kuliah sebelumnya. Dalam mempelajari dinamika populasi suatu spesies, kita mencoba menjawab pertanyaan seperti faktor apa yang dapat menjelaskan besarnya kelimpahan suatu populasi di suatu tempat pada suatu waktu, Lalu, apa yang dapat menyebabkan fluktuasi kelimpahannya. Dinamika populasi mempelajari faktor-faktor penyebabnya, yaitu mekanisme yang mengatur ukuran, distribusi, dan struktur umur populasi. Kembali lagi ke kedua istilah yang kita bahas dalam kuliah terdahulu. Kita sekarang bicara mengenai bagaimana karakteristik populasi sebagai suatu variable, yaitu sesuatu yang dapat berubah, akan mempengaruhi dinamika populasi. Dalam mempelajari dinamika populasi, untuk mengetahui bagaimana populasi berubah karakteristiknya dari waktu ke waktu dan faktor apa yang berpengaruh, kita memerlukan pemahaman mengenai proses populasi. Maka, sekarang kita akan membahas terlebih dahulu mengenai proses populasi. Karakteristik populasi yang kita bahas dalam kuliah sebelumnya dapat mengalami perubahan sebagai akibat dari tiga hal, yaitu reproduksi, kematian, dan pergerakan individu. Kontribusi individu ini terhadap perubahan populasi dinyatakan sebagai empat proses populasi, yaitu kelahiran atau birth atau natalitas, kematian atau death atau mortalitas, dan dispersal atau penyebaran individu yang berupa emigrasi atau perpindahan individu keluar populasi, dan imigrasi atau masuknya individu baru dalam populasi, sebagaimana dapat kita lihat dengan lebih jelas dalam slide berikutnya. Natalitas adalah angka kelahiran per kapita per unit waktu. Natalitas ini dipengaruhi oleh faktor-faktor yang mempengaruhi fekunditas dan fertilitas. Supaya tidak tertukar, fekunditas berarti kemampuan atau potensi untuk menghasilkan keturunan yang hidup, sedangkan fertilitas berarti produksi keturunan yang hidup yang sebenarnya. Jadi, fekunditas mengacu pada reproduksi potensial dan fertilitas pada reproduksi aktual keturunan yang hidup. Natalitas biasanya lebih tinggi pada densitas populasi menengah daripada densitas rendah atau tinggi. Pada densitas rendah, kesulitan dalam mendapatkan pasangan dapat membatasi perkawinan atau mungkin membatasi efektivitas kerjasama yang diperlukan antar individu untuk suatu kepentingan populasi. Di lain pihak, pada densitas tinggi, persaingan untuk mendapatkan makanan, pasangan, dan ruang dapat mengurangi fekunditas dan fertilitas. Sebaliknya, mortalitas adalah tingkat kematian populasi, yaitu jumlah individu per kapita yang meninggal per unit waktu. Mortalitas dapat dipandang baik sebagai pengurangan jumlah individu dalam populasi maupun sebagai penurunan kelangsungan hidup. Keduanya memiliki konsekuensi penting bagi dinamika populasi. Secara umum, kematian akibat predasi cenderung tinggi pada tingkat densitas menengah, ketika densitas cukup untuk menghasilkan tingkat pertemuan yang tinggi antara predator dan mangsanya, tetapi sebelum berakibat predator mengalami kekenyangan. Kematian akibat persaingan meningkat pada densitas populasi yang tinggi. Persaingan dapat menyebabkan kematian melalui beberapa hal, misalnya kelaparan, kanibalisme, dan peningkatan penyakit di antara individu yang stres. Slide ini mengilustrasikan bagaimana keempat proses populasi tadi, yaitu kelahiran, kematian, emigrasi, dan imigrasi, mempengaruhi karakteristik populasi yang dalam gambar ini diwakili oleh ukuran populasi sebagai parameter payung yang mengindikasikan perubahan populasi. Di sini kita menggunakan rusa sebagai contoh populasinya. Kita anggap saja sebagai rusa, walaupun sebetulnya ini agak mirip Kijang juga. Populasi yang di tengah adalah populasi awal rusa. Misalnya dihitung pada awal tahun, ada 6 ekor rusa di sini, dilambangkan dengan N0. Nt adalah populasi pada pengukuran berikutnya, misalnya pada akhir tahun, jadi T sama dengan 1. Empat gambar di sekelilingnya adalah proses populasi yang mengubah ukuran populasi N0 tadi, dengan adanya penambahan dari kelahiran sebanyak 2 ekor, dan 3 ekor dari imigrasi. Dikurangi 2 ekor yang pindah keluar dari habitat, dan 1 ekor yang mati dimakan serigala dalam 1 tahun tersebut. Maka Nt1 atau populasi pada akhir tahun adalah 6 ditambah 2, ditambah 3, dikurangi 2, dan dikurangi 1. Jadi Nt-nya pada akhir tahun adalah 8 ekor rusa. Nah, dalam kaitannya dengan karakteristik populasi, densitas dapat meningkat atau menurun sebagai akibat dari keempat proses populasi tadi. Frekuensi alel dapat berubah sebagai hasil perbedaan struktur umur kelangsung hidupan dan penyebaran individu. Laju perubahan dalam proses-proses ini menentukan laju perubahan populasi. Oleh karena itu, proses-proses ini sangat penting untuk memahami respon populasi terhadap perubahan kondisi lingkungan. Berdasarkan proses-proses populasi tersebut, maka kita dapat menduga bahwa suatu populasi akan stabil ukurannya apabila laju kelahiran dan imigrasi setara dengan laju emigrasi dan kematian. Akan naik atau bertambah jika laju kelahiran dan imigrasi lebih tinggi dari laju emigrasi dan kematian. Dan sebaliknya, akan turun jika laju kematian dan emigrasi lebih tinggi daripada laju emigrasi dan kelahiran dalam populasi. Namun, pernyataan ini adalah simplifikasi dari sesuatu yang lebih kompleks. Hilangnya atau masuknya sejumlah individu ke dalam populasi akan mengubah struktur populasi secara keseluruhan karena lebih dari satu variable atau karakteristik yang akan terpengaruhi. Misalnya, kondisi populasi dapat stabil atau konstan sejalan dengan waktu dengan kelahiran plus imigrasi sama dengan emigrasi plus kematian namun dengan syarat struktur umur juga harus konstan. Padahal sebagaimana dalam kasus yang kita bahas dalam kuliah sebelumnya kelas umur dan jenis kelamin individu yang mati juga berpengaruh pada pertumbuhan populasi selanjutnya. Jadi, BDI-E ini bukan sekedar angka saja tetapi karakteristik individu juga dapat berpengaruh. Meskipun populasi bersifat dinamis dan dapat mengalami pertumbuhan dengan cepat Namun semua populasi di bumi ini pertumbuhannya memiliki batas Tidak ada yang tumbuh terus mengalami ledakan berkelanjutan Pada akhirnya akan mencapai batas ukuran populasi yang ditentukan oleh lingkungan Lalu kekuatan atau faktor apakah yang mengontrol terjadinya ledakan populasi tersebut Inilah yang akan kita bahas dalam topik regulasi populasi atau pengaturan populasi Sebagai pendahuluan kita lihat pernyataan ini Kelimpahan populasi pada suatu waktu merupakan hasil interaksi yang kompleks antara bentuk resistensi lingkungan yang bersifat density independent dan density dependent Penyataan ini adalah gambaran umum mengenai apa yang dimaksud dengan regulasi populasi dan bagaimana suatu populasi dipengaruhi dan dikendalikan ukurannya oleh berbagai macam faktor Sebelum kita memahami bagaimana populasi diregulasi kita akan membahas terlebih dahulu sejumlah kata kunci di sini untuk dipahami maknanya yaitu resistensi lingkungan sifat density dependence dan density independence Secara alami organisme mempunyai potensi untuk berproduksi dengan cepat sesuai dengan potensi biotik masing-masing spesies Namun pada kenyataannya di alam hal ini tidak pernah terjadi Sumber daya yang diperlukan tidak selalu tersedia atau mencukupi dan sebagai akibatnya menjadi faktor pembatas pertumbuhan populasi tersebut Ini sudah kita bicarakan dalam kuliah terdahulu yaitu tentang faktor pembatas Proses pembatasan inilah yang dimaksud dengan regulasi populasi Tadi kita bahas bagaimana setiap populasi spesies secara alami mampu tumbuh dengan cepat sesuai potensi biotiknya Lalu apakah yang dimaksud dengan potensi biotik ini? Potensi biotik merupakan pertumbuhan tanpa batas suatu populasi dalam kondisi lingkungan ideal yang menghasilkan pertumbuhan maksimum dari populasi tersebut Kondisi lingkungan yang ideal tersebut misalnya adalah persediaan makanan yang cukup tidak ada predator tidak terserang penyakit dan kondisi lingkungannya stabil tanpa gangguan Saat potensi biotik ini tercapai spesies tersebut memiliki angka kelahiran tertinggi dan angka kematian terendah Faktor penentu utama potensi biotik ini adalah laju reproduksi dan jumlah anak perkelahiran Hal ini penting karena terdapat perbedaan signifikan potensi biotik antar spesies Banyak mamal besar seperti manusia atau gajah hanya akan menghasilkan satu keturunan per tahun sementara beberapa organisme kecil seperti serangga akan menghasilkan ribuan keturunan per tahun Tetapi organisme cenderung tidak memenuhi potensi biotiknya karena sebagian besar spesies tidak hidup dalam kondisi lingkungan yang ideal Pada titik tertentu pertumbuhan populasi akan terhambat oleh predator penyakit, perubahan lingkungan kurangnya ketersediaan makanan atau kombinasi dari faktor-faktor ini Keseluruhan faktor penghambat ini disebut sebagai resistensi lingkungan atau environmental resistance Jadi pertumbuhan populasi organisme dikontrol oleh resistensi lingkungan Resistensi lingkungan adalah keseluruhan faktor pembatas lingkungan baik biotik dan abiotik yang bersama-sama bertindak untuk menghambat tercapainya potensi biotik suatu organisme Resistensi lingkungan ini bekerja dengan dua cara dengan menghambat potensi biotik dengan meningkatkan mortalitas atau menurunkan laju kelahiran Dari sejumlah faktor yang membatasi jumlah dan pertumbuhan populasi tersebut kita dapat membedakan faktor-faktor tersebut berdasarkan sifat atau cara mereka meregulasi populasi Dalam hal ini yang umum untuk dipakai adalah sifat pembatasan yang density dependence atau tergantung dari densitas populasi dan sifat pembatasan yang density independence atau tidak tergantung densitas populasi Harap diperhatikan penggunaan istilah ini yang seringkali membingungkan Di sini faktor tergantung densitas yang menjadi kunci adalah variasi densitas Jadi faktor pembatas tersebut dampaknya terhadap populasi akan berbeda apabila densitasnya berbeda tinggi atau rendah dan bukan populasinya yang naik atau turun sebagai respon terhadap faktor pembatas tersebut Kita akan membahas lebih rinci mengenai faktor pembatas tergantung densitas terlebih dahulu Sebuah populasi organisme ketika populasinya kecil jumlah makanan yang terbatas akan mencukupi untuk semua anggotanya karena populasinya kecil Tetapi ketika populasinya menjadi cukup besar jumlah makanan yang terbatas tersebut mungkin tidak lagi mencukupi dan menyebabkan persaingan di antara anggota populasi yang harus berebut makanan tersebut Akibat kompetisi sejumlah individu dapat mati karena kelaparan atau kalah dalam perebutan dan sejumlah yang lain yang masih mampu bertahan mengalami stres sehingga gagal memiliki keturunan berakibat pada turunnya tingkat pertumbuhan dan ini menyebabkan ukuran populasi menurun Dalam kasus ini persaingan untuk mendapatkan makanan merupakan faktor pembatas yang sifatnya tergantung densitas beda densitas, beda dampaknya Bekerjanya faktor tergantung densitas ini menurunkan laju pertumbuhan populasi per kapita seiring dengan peningkatan populasi Ini adalah contoh umpan balik negatif yang membatasi pertumbuhan populasi Jenis faktor pembatas berikutnya adalah faktor pembatas tidak tergantung densitas atau density independent Faktor pembatas ini dampaknya tidak tergantung pada densitas populasi Meskipun dapat berperan dalam pembatasan populasi Faktor ini jarang benar-benar mampu meregulasi populasi karena sifatnya yang tidak teratur tidak bisa ditebak tanpa memperhatikan berapa besar densitas populasi organisme di mana ia bekerja Mau tinggi atau rendah densitas populasinya dampak yang dihasilkan oleh faktor tersebut akan sama Faktor pembatas tidak tergantung densitas ini biasanya berupa faktor biotik Contohnya adalah kerusakan habitat akibat aktivitas manusia pesticida dan bencana alam seperti kebakaran, banjir atau letusan gunung berapi Habitat yang rusak atau kebakaran hutan misalnya akan berdampak pada populasi organisme di dalamnya secara setara tidak peduli berapapun jumlah individu populasi tersebut di dalamnya Berbeda dengan faktor pembatas yang tergantung densitas Faktor tidak tergantung densitas ini tidak mampu meregulasi populasi untuk tetap konstan Hal ini karena kekuatan mereka tidak bergantung pada besarnya populasi sehingga mereka tidak dapat melakukan koreksi ketika jumlah populasinya menjadi terlalu besar Justru sebaliknya Dalam sejumlah kasus Faktor density independent ini dapat memicu perubahan ukuran populasi yang mendadak dan sebagai akibatnya populasi berukuran kecil beresiko musnah oleh faktor tidak tergantung densitas ini Pemahaman atas dinamika populasi sangat penting untuk memberikan informasi kepada kita tentang perubahan populasi dan trennya Para ahli ekologi populasi menggunakan berbagai metode untuk memodelkan dinamika populasi Model ini dapat dimanfaatkan untuk mendeskripsikan perubahan yang terjadi dalam suatu populasi dan memprediksi perubahannya di masa depan Dalam ekologi populasi terdapat dua model pertumbuhan populasi yaitu model pertumbuhan eksponensial dan model pertumbuhan logistik Kita akan bahas satu persatu model tersebut Model pertumbuhan populasi dapat dibedakan menjadi dua berdasarkan ada tidaknya faktor pembatas Model yang pertama disebut model pertumbuhan eksponensial yaitu model pertumbuhan populasi dalam kondisi tidak ada faktor pembatas pertumbuhan Model yang kedua adalah model pertumbuhan logistik yaitu model pertumbuhan populasi di bawah faktor yang membatasi pertumbuhan populasi Pada kedua model ini yang menjadi pertimbangan dalam pemodelannya adalah faktor pembatas yang tergantung densitas Karena sifatnya yang sporadis dalam skenario dasar faktor pembatas yang tidak tergantung densitas tidak dimaksudkan dalam pemodelan ini Secara umum tidak ada model yang mencukupi untuk menggambarkan populasi semirip kondisi alaminya namun setidaknya model-model ini dapat menjadi bahan perbandingannya Untuk memahami model pertumbuhan populasi kita harus memahami apa yang disebut sebagai laju intrinsik pertumbuhan populasi yang dilambangkan sebagai huruf R Laju intrinsik ini adalah laju pertumbuhan populasi apabila tidak ada faktor density dependent yang mempengaruhi Jadi ini merupakan laju pertumbuhan populasi teoritis maksimum Nilai ini dapat dinyatakan sebagai jumlah kelahiran dikurangi jumlah kematian per waktu generasi Ketika laju peningkatan populasi per kapita bernilai positif maka kita akan mendapatkan pertumbuhan eksponensial Sebaliknya Ketika laju peningkatan populasi per kapita menurun seiring dengan pertambahan populasi menuju batas maksimum yang bisa dicapai maka kita mendapatkan pertumbuhan logistik Nilai R ini berbeda-beda pada berbagai macam populasi tergantung pada umur dan kinerja reproduktif anggota populasi tersebut Dalam kondisi lingkungan yang konstan laju intrinsik ini akan menciptakan populasi yang stabil Kini kita cermati dahulu kurva model pertumbuhan eksponensial Thomas Malthus pada tahun 1798 menyatakan bahwa populasi dengan sumber daya alam yang melimpah akan tumbuh dengan sangat pesat Namun mereka kemudian akan membatasi pertumbuhan lebih lanjut karena mereka menghabiskan sumber daya mereka Nah bentuk awal kenaikan ukuran populasi di saat sumber daya melimpah ini disebut sebagai pertumbuhan eksponensial Semakin besar populasi semakin cepat pertumbuhannya sebagaimana terlihat dalam gambar pada slide ini dengan asumsi laju pertumbuhan atau B dan D nya birth dan death nya konstan Modal ini memprediksi pertumbuhan indefinite atau tak terbatas karena tidak memperhitungkan faktor pembatas dan hanya dibatasi oleh nilai R atau potensi biotik populasi Kurvanya berbentuk huruf J yang menandakan terjadinya ledakan populasi Rumus perhitungan model pertumbuhan ini adalah DN per DT yaitu laju perubahan populasi persatuan waktu sama dengan R atau laju intrinsik dikalikan dengan N yaitu ukuran populasi awal Di alam populasi dapat tumbuh secara eksponensial untuk beberapa saat saja tetapi pada akhirnya akan dibatasi oleh ketersediaan sumber daya Sebaliknya dalam model pertumbuhan logistik model ini menggunakan parameter laju pertumbuhan atau R yang berubah-ubah tergantung daya dukung lingkungan sesuai di dunia nyata Dalam kondisi ideal ukuran populasi akan stabil karena adanya regulasi atau pengaturan oleh faktor internal dan eksternal Pertumbuhan ini bersifat tergantung densitas yaitu pada tahap awal pertumbuhan saat sumber daya tidak terbatas populasi akan tumbuh secara eksponensial laju pertumbuhannya meningkat namun pertumbuhan kemudian melambat saat mendekati daya dukung lingkungan atau K disini adalah garis merah yang putus-putus akhirnya saat mencapai garis K populasi akan mencapai apa yang disebut sebagai ekwilibrium stabilnya ukuran populasi formula perhitungannya hampir sama dengan model eksponensial bedanya adalah dalam model logistik ini faktor lingkungan dimasukkan yaitu berupa daya dukung lingkungan atau disini dilambangkan dengan K yang perlu dicatat adalah bahwa di alam pertumbuhan eksponensial jarang terjadi karena kenyataannya ada faktor pembatas terhadap pertumbuhan dalam model pertumbuhan populasi faktor pembatas ini berupa daya dukung lingkungan atau carrying capacity K dan keberadaan K inilah yang menyebabkan pertumbuhan eksponensial tidak dapat terjadi lalu apakah yang dimaksud dengan daya dukung lingkungan daya dukung lingkungan atau K adalah jumlah maksimum individu suatu populasi yang dapat didukung atau dihidupi oleh sumber daya di suatu wilayah dalam periode tak terbatas tanpa menghabiskan atau merusak sumber daya tersebut nilaikah ini bersifat dinamis bukan statis tidak selalu tetap nilainya karena kondisi lingkungan juga selalu berubah nilaikah berbeda untuk setiap spesies di suatu habitat karena makanan tepat tinggal dan persyaratan sosial masing-masing spesies tersebut juga berbeda faktor pembatas pertumbuhan populasi lainnya adalah yang disebut sebagai resistensi lingkungan kita lihat kedua grafik dalam slide ini yang pertama gambar sebelah kiri kita dapat melihat pertumbuhan teoritis yaitu pertumbuhan eksponensial dimana faktor yang menentukan bentuk kurva tersebut adalah potensi biotik spesiesnya saja tidak ada faktor lingkungan eksternal yang mempengaruhi pertumbuhannya namun kenyataannya di alam yang terjadi adalah pada gambar sebelah kanan dimana alam terdapat keterbatasan sumber daya sehingga potensi biotik saja tidak mencukupi untuk melanjutkan pertumbuhan eksponensialnya karena semakin tinggi ukuran populasi maka faktor density dependen akan muncul misalnya adanya limbah sisa metabolisme kompetisi penyakit dan faktor serupa lainnya selain itu kurva eksponensial juga ditekan oleh adanya k sebagaimana gambar di sebelah kanan yang menekan kurva tadi sehingga populasi ukurannya berkisar di sekitar garis k tersebut nah jika kedua gambar tadi digabungkan kita akan melihat bentuk seperti ini dimana pertumbuhan eksponensial dengan adanya tekanan dari lingkungan dan daya dukung lingkungan akhirnya berubah bentuk melandai dan berubah menjadi bentuk S atau sigmoid membentuk pertumbuhan logistik pergeseran bentuk kurva ini menghasilkan gap area berwarna kuning disini nah area kuning ini merupakan gambaran resistensi lingkungan semua resistensi lingkungan yang menghambat terjadinya pertumbuhan eksponensial dan mengubahnya menjadi pertumbuhan logistik resistensi ini dapat berupa berbagai faktor tergantung densitas yang tadi kita bahas seperti kompetisi penyakit dan limbah yang mengurangi laju pertumbuhan populasi dengan meningkatkan kematian dan menurunkan reproduksi jadi pertumbuhan eksponensial di populasi alami sifatnya selalu sementara karena adanya resistensi lingkungan yang memastikan tidak terjadinya pertumbuhan eksponensial dalam waktu yang lama meskipun demikian pertumbuhan eksponensial sementara dapat terjadi lagi jika resistensi lingkungan berkurang atau dikurangi misalnya jika persediaan makanan atau habitat membaik atau jika predasi berkurang atau jika kondisi lingkungannya yang lain juga membaik dalam gambar di slide tadi kita melihat pengaruh k terhadap pertumbuhan populasi yang bersama-sama dengan resistensi lingkungan menentukan seberapa besar ukuran populasi yang dapat hidup di suatu habitat bagaimana k ini bekerja berawal dari mulainya pertumbuhan sejalan dengan meningkatnya ukuran populasi laju pertumbuhan atau R menurun hingga pada titik N sama dengan K N yaitu jumlah individu populasi hal ini karena kompetisi antar individu atas sumber daya meningkat adanya akumulasi limbah atau sisa metabolisme dan peningkatan rasio predasi selain itu stres dan penyakit juga dapat menurunkan reproduksi populasi selanjutnya masih ada hal yang perlu kita perhatikan dalam kaitannya dengan model pertumbuhan populasi ini yaitu osilasi populasi yang disebut sebagai osilasi populasi adalah naik turunnya populasi di sekitar nilaika yang terjadi adalah saat ukuran populasi dalam model pertumbuhan logistik mendekati nilai K kemudian melampaui K maka yang terjadi adalah sistem regulasi populasi tergantung densitas tadi terpicu untuk bekerja menyebabkan kematian lebih tinggi dari kelahiran dan akibatnya adalah populasi kemudian turun jika penurunan ukuran populasi ini mencapai di bawah nilai K jadi di bawah daya dukung lingkungan lagi maka kondisi lingkungan akan membaik dan kelahiran akan meningkat kematian berkurang dan berakibat di sini kelahiran lebih besar daripada kematian dan populasi akan naik lagi dengan cepat kita lihat ilustrasinya dalam slide berikut gambar ini mengilustrasikan efek variasi ukuran populasi terhadap model pertumbuhan logistik yang tadi kita bicarakan dalam slide sebelumnya dapat kita lihat penjelasannya dalam slide ini kita lihat dalam grafik ini pertumbuhan diawali secara eksponensial hingga mencapai K saat mencapai K populasi mengalami overshoot nomor satu di sini lambangnya yaitu peristiwa yang terjadi ketika pertumbuhan populasi melampaui K dan sebagai akibatnya terjadi kematian banyak individu dalam populasi karena tidak cukupnya sumber daya die off atau kematian ini membawa kurva populasi turun lagi di bawah K dengan turunnya populasi di bawah K artinya ketersediaan sumber daya mencukupi lagi maka populasi mulai tumbuh lagi hingga melewati K lagi dan sebagai akibatnya mengalami kematian drastis lagi demikian seterusnya hingga gelombang yang terjadi semakin rendah fluktuasinya di sekitar K gelombang naik turun di sekitar K ini disebut osilasi populasi fluktuasi populasi di atas dan di bawah nilai K ini disebut sebagai ekwilibrium tidak stabil dan merupakan proses stabilisasi menuju ekwilibrium stabil dimana fluktuasi yang terjadi hanya kecil-kecil dan berakhir seperti bentuk garis lurus dimana N kurang lebih sama dengan K yang perlu diperhatikan disini adalah bahwa ledakan populasi atau overshoot yang terjadi berulang kali dalam suatu habitat mempunyai dampak negatif terhadap lingkungannya dimana kerusakan habitat selama overshoot terjadi tersebut bersifat irreversible sehingga menurunkan nilai K atau mendegradasi nilai K ingat bahwa nilai K ini sifatnya adalah dinamis dapat berubah dan dalam kondisi semacam ini nilai K dapat mengalami penurunan terus-menerus sejalan dengan terlampauinya nilai K secara berulang sekarang kita akan melihat beberapa contoh pertumbuhan eksponensial yang terjadi di alam sekali lagi perlu diingat dua hal mengenai pertumbuhan eksponensial yaitu satu ia jarang terjadi di alam dan dua jika ia terjadi maka sifatnya akan sementara dalam contoh disini kita bisa melihat bagaimana setelah diletakkan di bawah perlindungan oleh pemerintah Amerika bald eagle atau elang botak populasinya melejit naik secara eksponensial karena sebelumnya populasi mereka mengalami penurunan drastis akibat perburuan dan keracunan DDT disini faktor yang memungkinkan pertumbuhan eksponensial terjadi adalah pelindungan dari pemerintah yang menjamin keamanan sekaligus ketersediaan sumber daya yang mereka perlukan contoh kedua adalah contoh klasik invasi kelinci di Australia sebagai spesies introduksi dalam waktu kurang lebih 4,5 tahun populasi kelinci ini tumbuh pesat menjadi jutaan ekor dan menjadi hama di wilayah Australia sebelum akhirnya pemerintah melakukan eradikasi untuk mengontrol populasinya contoh pertumbuhan logistik di alam sangat banyak disini yang kita gunakan adalah kasus kamir atau yeast yang ditumbuhkan di laboratorium dalam tabung reaksi dalam kondisi ideal yang dapat menghasilkan kurva bentuk S dalam grafik yang ditunjukkan disini tingkat pertumbuhan kamir turun saat populasi mencapai batas nutrisi yang tersedia contoh yang kedua adalah kasus populasi anjing laut di Washington Amerika Serikat pada awal abad ke 20 anjing laut ini secara aktif diburu di bawah program pemerintah yang memandang mereka sebagai predator yang berbahaya sehingga populasi mereka turun drastis sejak program tersebut ditutup populasi anjing laut telah pulih dengan menunjukkan pola pertumbuhan yang logistik terakhir kita lihat apa yang terjadi jika nilaikah suatu habitat terlampaui dengan berbagai skenario populasi dapat melampaui garis K atau istilahnya overshoot tetapi hanya untuk waktu yang terbatas dalam gambar ini ditampilkan tiga ilustrasi kemungkinan hasilnya overshoot populasi di atas daya dukung dapat dipertahankan untuk waktu yang singkat namun terjadinya overshoot ini berdampak pada sumber daya yang tidak dapat beregenerasi secepat mereka dikonsumsi pada skenario 2A sedikit overshoot di atas K kemungkinan besar akan diikuti oleh penurunan populasi ketingkat di bawah daya dukung aslinya hingga sumber daya kembali pulih dan daya dukung asli dipulihkan episode berulang overshoot dan undershoot kecil ini mengakibatkan ukuran populasi yang berfluktuasi di sekitar K namun dengan tidak menurunkan nilai K dalam kasus yang lebih berat 2B dan C yang terjadi adalah overshootnya sangat jauh di atas K dalam kondisi demikian konsekuensinya akan lebih parah karena dalam situasi ini pemanfaatan sumber daya yang sangat berlebih kemungkinan besar akan menghancurkan sumber daya tersebut yang mungkin tidak dapat pulih sendiri atau dipulihkan sebagaimana kasus 2A skenario ini dapat secara permanen mengurangi nilai K menyebabkan populasi menurun drastis dari ukuran semula pada 2B sebelum kemudian menjadi stabil pada garis biru di sini pada nilai K yang sudah turun secara permanen tadi alternatifnya dalam kondisi sangat parah populasi dapat punah karena lingkungannya juga sangat rusak dan tidak dapat memulihkan diri sebagaimana digambarkan dengan garis merah skenario ini sangat apabila kerusakannya sudah parah jadi demikianlah kuliah mengenai dinamika populasi serta faktor-faktor yang berperan di dalamnya kembali saya menyarankan untuk membaca lebih lanjut referensi yang tercantum dalam bagian akhir materi ini untuk memperjelas pemahaman atas materi kuliah dalam kuliah berikutnya kita akan membahas mengenai strategi sejarah kehidupan saya tutup video kuliah kali ini terima kasih atas perhatiannya sampai berjumpa lagi pada video materi kuliah berikutnya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati